Halo semuanya, welcome to TIN Online Service Kita mau bernyanyi bersama Mari bersama katakan Kau tak pernah tinggalkan Berserta di setiap langkahku Kau selalu berhatikan Seluruh kehidupanku Mari angkat tangan kita bersama Gawarlah berhidupku Kepastian hidupku Gawarlah berlindung Kepastian hidupku Janjimu selalu ada bagiku Selalu lihat pada dalam hidupku Kau tak ingkari Tepat dijanji Selalu datanglah janjimu Kau tak pernah tinggalkan Kau berserta kami Berserta di setiap langkahku Kau selalu berhatikan Seluruh kehidupanku Mari angkat tangan kita Kau tak pernah tinggalkan Kau tak pernah tinggalkan Kau tak pernah tinggalkan Kepastian hidupku Janjimu selalu ada bagiku Selalu nyata Selalu nyata Dalam hidupku Jatuh Kau tak pernah tinggalkan Kau tak ingkari Tepat dijanji Tepat dijanji Sebab janjimu selalu nyata bagi kami Yesus Mari katakan bersama Janjimu selalu ada bagiku Selalu nyata dalam hidupku Kau tak ingkari tempat dijanji Selalunya kau lah janjimu Janjimu selalu ada bagiku Selalu nyata dalam hidupku Kau tak ingkari tempat dijanji Selalu nyata dalam hidupku Terutama untuk Tuhan kita Yes Terima kasih Tuhan Kami siap untuk mendengarkan firmanmu Semuanya sama-sama katakan Amin Halo semuanya Welcome to Alpha Omega Church Teen Online Service Gimana kabar kalian? Aku harap kalian semua baik-baik saja ya Selamat datang buat kalian semua yang sudah tuning in Di Alpha Omega Church Teen Online Service Welcome Jangan canggung dengan cara kita bernyanyi Memuji Tuhan Mengangkat tangan Atau kalian mendengarkan bahasa-bahasa yang arti Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman kita Dan itu semua merupakan ekspresi cinta kita kepada Tuhan kita yang dasyat Nah sekarang ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan untuk kalian semua Yang pertama Jadi Teen Online Service kita ini bisa diakses di Youtube Alpha Omega Church pada hari Minggu jam 7 pagi Sekali lagi ya Teen Online Service kita bisa kalian akses di Youtube Alpha Omega Church di hari Minggu jam 7 pagi Lalu yang kedua yaitu buat kalian yang rindu untuk memberi Kalian bisa salurkan di nomor rekening di bawah sini Nah satu lagi Komsel masih tetap berjalan Sesuai dengan ketentuan dalam komsel kalian masing-masing Jangan lupa buat ajak teman, kawan, semuanya untuk gabung dalam komsel kalian Nah itu aja pengumuman yang bisa saya sampaikan Dan kita akan lanjut ke acara berikutnya Stay safe, stay healthy, and God bless you Hai semuanya Gimana kabarnya nih? Semoga kita semuanya tetap sehat-sehat Terus jaga kesehatan Jangan lupa juga consume vitamins Oke Nah sebelum kita bahas serial kita hari ini Kita mau sama-sama berdoa ya Tuhan terima kasih buat hari ini Tuhan Kalau kami boleh Tuhan sekali lagi mendengarkan apa yang menjadi pesanmu Tuhan hari ini Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman kami Tuhan semua leader yang mempersiapkan Tuhan Baik mereka yang ada di behind the scene Baik mereka yang ada di behind camera Dan semua yang mempersiapkan untuk serial record hari ini Tuhan kiranya Engkau terus memberkati setiap kehidupan mereka Untuk pelayanan mereka Supaya kehidupan mereka terus bisa memberkati Dan memberikan dampak yang luar biasa Buat generasi kita Head triggers and atmosphere Tuhan Terima kasih Tuhan Dan kiranya Engkau memberkati hambamu Tuhan Dengan pesan yang hari ini Tuhan mau sampaikan Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Mari sama-sama kita katakan Amen Nah kita mau sama-sama ikutin serial hari ini Yaitu kalau di bulan ini kita membahas Ya kan dengan serial tema kita yang baru Yaitu What is Bible? And why does it matter to our life? Kenapa kok kita itu penting buat tahu tentang Alkitab Dan baca tentang Alkitab Dan kenapa itu juga sangat mempengaruhi buat setiap kehidupan kita Nah kita mau menyimak bersama ya Nah kenapa nih kira-kira? Karena nih ya manusia itu kita setuju atau enggak kira-kira Kalau manusia itu banyak maunya Bener gak? Yang merasa mungkin bisa anggu-anggu dimanapun kita berada Saya juga tahu bahwa saya sendiri sebagai manusia banyak maunya Kepinginnya maunya liburan ya kan? Kepinginnya mau HP baru ya kan? Kepinginnya apalagi yang cewek-cewek nih shopping baju baru Padahal gak tahu mau dipakai kemana ya kan? Musim corona gini gak keluar kemana-mana Tapi tetep aja kalau kayaknya kita ngeliat Ada baju yang baru, trend yang baru, style yang baru Kayaknya kita kayak kepingin shopping gitu kan? Banyak maunya lah pokoknya Nah makanya itu kenapa manusia butuh yang namanya direction Sama-sama kita ucapkan ya dimanapun kita berada Direction Dan mungkin kita juga bisa tulis di kolom komentar di bawah ini Direction Nah karena manusia itu pada dasarnya itu suka banget Kalau kita itu tahu dan ada yang menuntun kita Yang setuju katanya Yes Makanya kenapa kita hari-hari ini kalau ada webinar Ada kelas kita tuh kepingin banget untuk ikutan Ya gak? Nah tapi justru juga kita harus tahu Yang diikuti itu jangan malah membuat kita itu Jangan salah arah gitu kan? Menyesatkan kita Nah kalau kita saat ini dengerin serial ini Itu pas banget dan kita harus Be grateful and so blessed Kenapa nih? Karena kita itu sekarang ada in the right path Kita sekarang itu ada di in the right direction Believe in Jesus Believe in his plan And believe in his will Nah caranya untuk bisa terus tahu his plan and his will Dalam kehidupan kita itu gimana? Nah penting nih kenapa? Kita bisa tahu semua direction yang Tuhan mau arahkan untuk kehidupan kita Apa yang mau menjadi purpose-nya dalam kehidupan kita Itu through Bible yaitu the scripture Firman Tuhan lewat Alkitab Makanya kenapa dan penting banget buat setiap kehidupan kita Alkitab tersebut Nah tapi juga seringkali gak jarang sih waktu kita berusaha Oke aku mau nih mulai baca Alkitab Nah gak jarang juga waktu kita mau connect with Bible Tapi confusing Ini bahas tentang apa sih? Gimana sih caranya kok? Aku kurang paham ya waktu aku baca dan lain sebagainya Atau waktu kita kepingin connect tapi justru bingung Atau malah juga ada yang mengalami dengan bad experience dengan Christianity Gitu kan mungkin kita merasa kayak tertuduh dan kayaknya kok kita lagi dihukum dan lain sebagainya Nah tapi kita sadar atau enggak bahwa Bible itu mempengaruhi dunia kita Baik dalam hal budaya Baik dalam hal seni Ya kan patung-patung Ataupun juga movies Film-film dan juga banyak kalimat yang sehari-hari kita denger Kok kayaknya ini aku pernah denger ya Pernah baca ya di Alkitab Dan juga mungkin juga lirik-lirik lagu yang kita tahu Wah ini kayaknya terinspirasi dari Bible Iya atau enggak? Nah kenapa Bible itu jadi the best selling book ever di dunia ini di bumi kita Dia bisa Bible ini bisa terjual lebih dari 2,5 juta copy Dan juga YouVersion Bible itu udah di download kira-kira lebih dari 400 juta orang di dunia Saya yakin itu belum termasuk Alkitab yang bukan dalam bahasa Inggris ya Alkitab di bahasa-bahasa lainnya Mungkin juga Indonesia dan bahasa Cina dan lain sebagainya Nah jadi Bible atau Alkitab itu sekali lagi diinspirasi oleh Tuhan Tapi memang dituliskan oleh orang-orang, manusia Nah tiga season penting yang perlu kita pahami dari Bible Yaitu apa yang Tuhan lakukan buat setiap kehidupan kita The first one itu Jesus died on the cross buat setiap kehidupan kita Tuhan itu berkorban nyawanya di kayu salib untuk kita Dan yang kedua season penting Yaitu waktu Tuhan bangkit dari kematian Dan yang ketiga Dia itu Tuhan yang menyediakan jalan buat setiap kehidupan kita So we can have relationship with God Dia itu adalah Tuhan yang menyediakan jalan untuk bisa terhubung lagi dengan kita Dan kita bisa connect lagi dengan Tuhan Nah Bible itu mix from katanya 66 buku Dan ditulis lebih dari 1500 tahun lamanya Dan ditulis dalam tiga bahasa aslinya Yaitu Hebrew, Greek, and Aramite Nah lebih dari 40 authors yang menuliskan Sebagian itu bisa dari Nabi Sebagian juga adalah saksi dari orang-orang yang menyaksikan kebangkitannya dari kematian Nah Alkitab itu koleksi dari many books Yang menceritakan tentang satu story Yang dari awalnya sampai akhirnya Tuhan jadi manusia dan lain sebagainya Nah berisikan dengan narasi atau naratif yang berisikan tentang cerita Yaitu 43% dari isi Alkitab Dan memang Alkitab itu 33% berisikan tentang puisi ya Berupa puisi Jadi kalau misalnya kita kadang denger kok kalimatnya kayaknya putih banget gitu kan Mungkin ada yang mau PDKT gitu kan Mungkin bisa comot-comot dikit tapi jangan keliru ya Puisinya jangan keliru harus ditilih dulu nih Nah juga 24% itu tentang pro discourse Nah sekali lagi Alkitab itu adalah one epic narrative atau one epic story cerita Yang ada di berbagai mungkin kayak tindakan-tindakan atau awal-awal cerita Nah yang pertama yaitu ceritanya kalau dirangkum nih ya sebagian besar Di Old Testament di kejadian 1 ayat 11 itu mengenai gimana Tuhan menciptakan manusia Tentang Tuhan dan manusia awalnya Yaitu mengenai Adam dan Hawa yang awalnya itu mereka dipilih menjadi God's partner In ruling the world dalam menguasai dunia Tapi yang akhirnya kita tahu gara-gara bujukan si ular dan lain sebagainya Manusia akhirnya menyimpang dari perintah Tuhan dan manusia yang jadi rebel From God's wisdom Jadi akhirnya mereka diasingkan, dibuang dan mereka akhirnya sampai bisa membunuh satu dengan yang lainnya Dan mereka juga mengalami penindasan dan akhirnya juga mengelit mereka Untuk datang sampai akhirnya ke bad city of Babylon Tapi sekali lagi di ending cerita itu menceritakan tentang gimana Tuhan itu so love the world And it's foolishment about God's promise Kalau Tuhan itu bakal datang lagi ke dunia Dengan wujud manusia yang baru Yang dia janji untuk destroy the evil Nah yang berikutnya, kejadian berikutnya yaitu Di kejadian 12 sampai di dua raja-raja Menceritakan mengenai gimana Tuhan dengan bangsa Israel Sekali lagi awal mulanya mengenai Abraham, Sarah dan bangsa Israel itu sendiri Lewat mereka itu bakal dunia ini diberkati, bangsa-bangsa diberkati katanya Tapi yang akhirnya sampai ke idolatry, sampai akhirnya ke pembunuhan dan violence, kekerasan sampai akhirnya juga menyebabkan manusia itu sendiri Berada di pengasingan di Babylon Tapi sekali lagi endingnya Tuhan mengatakan bahwa di Bible God's promise a new king will rescue Israel and humanity Sekali lagi Tuhan berjanji di kejadian yang berikutnya bahwa a new king, raja yang baru akan menyelamatkan Israel dan bangsanya dan semua orang Nah Alkitab itu menceritakan gimana tentang Tuhan dan lagi-lagi tentang bangsanya, tentang umatnya, orang-orang pilihan Tuhan And that's why Bible itu kalau kita baca ada juga cerita mengenai yang messy atau kejadian yang mungkin kelihatannya kok kayaknya keras ya Kayaknya kok ada kekerasan di unsur di Bible, di cerita-cerita di Alkitab Kenapa nih? Karena sekali lagi it's about God and his people Dan orang-orangnya, umat-umatnya yang which is kita tahu kalau kita ini manusia, orang-orang pilihan Tuhan itu masih ada yang gak sempurna, setiap kita gak sempurna, masih melakukan kesalahan Tapi the good news is Tuhan itu always promise God uses imperfect people to accomplish his perfect purpose It gives us the character of the unchanging God Itu memberikan kita pengertian bahwa Tuhan itu gak pernah berubah Selalu menepati janjinya untuk umatnya yang tidak beriman sekalipun Tapi Tuhan tetap beriman kepada kita Orang-orang yang mungkin faithless, but he remains faithful for us Nah sekali lagi, why Bible? Karena Bible is always about God and the love of God about his people Tentang Tuhan gimana dia itu menjadi penyelamat bagi manusia Bukan tentang manusia yang harus berusaha Jadi kamu tuh harusnya 1, 2, 3, 4, 5 Makanya kamu bisa seperti ini Kamu bisa masuk ke surga dan lain sebagainya Tapi sekali lagi justru Bible di Alkitab itu diceritakan gimana Tuhan itu jadi penyelamat bagi manusia Yang kita ini sebagai manusia itu gak mampu banget, gak bisa banget That's why we need Bible dan kenapa itu penting banget buat setiap kehidupan kita Sekali lagi karena God uses imperfect people to accomplish his perfect purpose Nah Tuhan itu memanggil setiap kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan Waktu kita baca Alkitab, waktu kita semakin merenungi Alkitab Itu selalu back to God Gimana Tuhan memanggil setiap kehidupan kita untuk memuliakan namanya Untuk semakin tahu mengenai Tuhan Semakin akurat di dalam pikiran kita Jadi kita gak salah kaprah kenapa pentingnya kita baca Bible Semakin kita bisa enjoy Tuhan di dalam emosi kita Semakin kita bisa merasakan oh bahwa damai sejahtera Tuhan itu ada buat setiap kehidupan kita Nah God is calling each other untuk juga show his supreme greatness Melalui pikiran kita, melalui juga hati kita, melalui juga kehidupan kita And our body untuk bisa jadi beauty display dalam kehidupan kita Untuk orang lain juga dan memberkati banyak bangsa Nah kita ada sekali lagi itu karena Tuhan Kita sekali lagi ada untuk kemuliaan nama Tuhan Nah dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke 31 mengatakan God's word itu more than just a book Tuhan itu, firman Tuhan itu lebih daripada sebuah hanya buku Tapi justru di dunia ini seringkali Percaya atau gak percaya Apa yang ada di Alkitab itu manusia mencoba untuk membuat apa yang dijetuskan oleh Tuhan sejak penciptaan Misalnya nih, maksudnya kayak gimana nih? Nah kita tahu nih bahwa seringkali ada beberapa ya di website mengatakan bahwa Kita itu perlu slowing down dalam kehidupan kita Kita itu perlu yang namanya rest a little bit Dan ada yang mengatakan juga di artikel mengatakan bahwa pentingnya untuk slow down dalam kehidupan kita Dan berkata mengenai a secular Sabbath Itu kan seperti kayak Tuhan di Alkitab Dia bilang bahwa on the seventh day Tuhan itu kasih kita rest Di hari yang ketujuh Tuhan itu bilang istirahat Nah itu penting banget buat setiap kita untuk mengerti Oh iya iya, betul banget nih, kayaknya aku pernah lihat nih Di website ini kok mengatakan yang mirip-mirip di Alkitab Nah sekali lagi karena seringkali kita percaya atau enggak Disengaja atau enggak Manusia itu seringkali mencoba untuk membuat apa yang dicetuskan oleh Tuhan Dan yang berikutnya nih, kira-kira apa? Kira-kira ya itu mengenai gratitude Ya kan? Kalau kita sering lihat gitu kan Quotation, quotation, quote, quote gitu Kita melihat bahwa kita tuh perlu banget untuk bersyukur Baik itu mungkin quotation yang orang-orang yang mungkin Percaya sama Tuhan Ataupun enggak Seringkali juga mengatakan hal yang sama Kita tuh perlu banget untuk bersyukur Kalau kita menggrutu terus Hati kita tuh jadi judeg gitu kan Jadi pahit, enggak bagus buat kita Dan lain sebagainya Enggak bagus buat kesehatan kita Nah kenapa nih orang-orang kok bilang gratitude tuh penting banget Buat setiap kehidupan kita Sama persis kayak apa yang Bible dan Alkitab itu katakan Sekali lagi bahwa kita tahu Seringkali apa yang muncul-muncul di dunia ini Quot-quot Itu juga ideasnya itu kayaknya Datanya dari Alkitab Samaan nih Nah Di dalam Ibrani 4 ayat 12 Mengatakan For the work of God is living and active Buat setiap kita Buat setiap pribadi kita Baik dari dalam maupun Untuk kehidupan Physically kita Nah Kita juga perlu paham bahwa The scripture Alkitab itu adalah The way of God Speaks to us Firman Tuhan adalah cara Tuhan Berbicara kepada kita Makanya itu penting banget Buat setiap kita Paham Kenapa kok Bible Dan kenapa itu penting Buat setiap kehidupan kita Kenapa kok Alkitab Nah kira-kira apa nih Yang perlu kita pelajari Dan langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan Kalau kita sudah tahu bahwa Alkitab Adalah gimana Tuhan Itu berbicara kepada kita Untuk kita bisa tahu Dan punya tuntunan Untuk direksi kehidupan kita yang benar Kita itu perlu untuk terus Yang pertama nih Set the time Supaya kita itu gak miss out Belajar lebih disiplin Maksudnya gimana nih Nah kita kan mau untuk memulai sesuatu yang very simple Yang doable Yaitu mari kita tuh set the time Waktu kita Kalau hari-hari ini Apalagi juga yang sekolah Yang kuliah Semuanya masih di rumah Jadi penting banget buat setiap kita Untuk Yang pertama Atur waktu kita Baik itu mungkin pagi Ataupun di jam makan siang kita Ataupun mungkin sore Atau sebelum tidur Untuk Apa nih Yang kedua Start to read the Bible From one verse aja gak apa-apa Kita mulai dari satu ayat aja It's okay Kita belajar untuk lebih disiplin Satu ayat setiap hari Kalau kita udah terbiasa Mari kita bisa ikutin sama-sama Bacaan Love the Bible Movement Kita yang ada di Ava Omega Church Dan yang ketiga nih Sekali lagi Tadi udah ditekankan bahwa Scripture atau firman Tuhan Itu adalah gimana caranya Tuhan itu speaks to us Gimana Tuhan itu bisa berbicara dan punya relationship dengan kita Dalam 2 Timotius 3 yang ke-16 menuliskan Bahwa segala tulisan yang diilgahamkan Allah Itu memang bermanfaat untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Jadi penting banget buat setiap kita Untuk bisa terus tahu Bahwa yang ada di Alkitab Semua isinya Semua kalimat Semua ceritanya Itu bermanfaat untuk mengajar setiap kehidupan kita Untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Jadi kalau kita bingung Yang mana yang mesti diikutin Kita mesti very grateful And so blessed Kalau kita saat ini bisa tahu Tuhan Believe in Jesus Kita believe in His plan and His will Karena sekali lagi Tuhan dalam Alkitab udah jelas Semua yang diilhamkan untuk mendidik kita nih Orang-orang dalam kebenaran Sekali lagi firman Tuhan itu bukan tentang kita itu Following bunch of rules Kita bukan hanya untuk matui semua aturan-aturan yang ada Atau banyaknya aturan Tetapi about finding Jesus Gimana kita bisa menemukan Tuhan And following Jesus Mengikuti Tuhan Yesus Dan yang keempat Langkah yang perlu kita lakukan yaitu Alkitab itu sebagai batasan kehidupan kita Bible is our boundaries for life Karena apa? Disiplin yang sehat Dan batasan-batasan atau pager dalam hidup Itu penting dan perlu banget Buat setiap kehidupan kita Yang setuju katanya yes Mari sama-sama kita tulis di kolom komentar Bible is our boundaries for life Nah disini ada ilustrasi mengenai batasan Atau pager atau yang namanya boundaries dalam kehidupan kita Nah kenapa kita itu penting banget buat setiap kehidupan kita Semua manusia yang hidup di dunia ini Perlu yang namanya boundaries Atau batasan atau pager dalam kehidupan Kenapa? Misalnya nih Saya bayangin kalau anak saya Jade Yang masih kecil Kalau misalnya ada Hal yang membahayakan dia di depan dia Waktu kita gak membatasi ruangan itu Justru dia jadi bingung kan Dikit-dikit ditegur Dikit-dikit mungkin saya sebagai maminya Bilang Jade be careful Gak boleh Ayo melangkah dikit aja Udah kayak kita bingung semua Hati-hati loh Disana bahaya Gak boleh loh Nanti bisa kecebur Nanti bisa jatuh loh Dan lain sebagainya Tapi justru penting banget Setiap kehidupan kita itu punya boundaries Mari sama-sama katakan Boundaries Atau batasan Atau pager Atau aturan dalam kehidupan kita Kenapa? Karena justru waktu kita tahu di depan ini bahaya Makanya ada batasan Waktu kita tahu ada batasan nih Disini nih Areanya Atau tempatnya Kita langsung tahu Kita bisa goyang kemana aja Tapi kita pokoknya gak melewatin batas Nah kenapa itu pentingnya Buat setiap kehidupan kita Punya yang namanya boundaries for life Karena sekali lagi Kita justru bisa goyang Bisa punya free will Kita bisa punya space Yang kita tahu Oh ya di area ini aku bisa main Saya membayangkan buat Jade Kalau udah dikasih batasan seperti ini Pengaman Pager Dan aturan Yang jelas buat dia Justru dia Oh mami aku boleh kesini ya Oh yes you can Boleh mainan kesini ya Yes you can Tapi bayangin nih Waktu kehidupan kita gak punya batasan Atau boundaries Saya yakin Jade justru malah harus Di area atau di tempat Yang stuck Yang mepet Yang mungkin Bahasa jawanya ya Seklutek ini aja Kayak udah space yang Sempit banget buat dia Tapi justru waktu ada batasan Kehidupan kita itu Bisa ada space Untuk kita bisa explore Kehidupan kita Tapi ingat Hanya di batasan ini aja ya Kita tahu Itu hal yang Tidak mungkin Membahayakan kita Nah Berarti kita tahu nih Kalau kita Saat ini dibahas Mengenai manusia itu Banyak maunya Tetapi Makanya kita penting Dan butuh yang namanya Direksi Waktu kita Kepingin ikut Ada kelas ini Dan itu Dan lain sebagainya Berarti kita tahu bahwa Manusia kita itu Kita itu butuh yang namanya Direksi Dan kita kadang Suka banget ya Kalau ada yang menuntun Jadi kita gak mungkin Salah jalan nih Tapi kita juga harus Aware Supaya kita mengikuti Yang diikuti itu Gak malah Menyesatkan setiap kita Setuju kan Nah jadi Kalau kita udah dengerin Serial di Youth Alpha Omega Church Hari ini Kita so blessed Sangat diberkatin Kalau saat ini Kita bisa ada Percaya Tuhan Believe in his plan Believe in his will Dan kita tahu bahwa Boundariesnya kita adalah Alkitab Karena kita believe in Jesus Sekali lagi Dan kita bisa tahu Apa yang menjadi langkah-langkah Dalam kehidupan kita Dan praktikal yang bisa kita lakukan Yaitu yang pertama Mari kita atur waktu Set the time Supaya kita mulai lebih disiplin Untuk apa? Yang kedua Start from one verse Mari kita baca Satu ayat Untuk awal kita ini Kita bisa tambah Nantinya kalau porsi kita Semakin lama Semakin banyak Yang ketiga Yaitu kita harus paham Dan yakin Bahwa firman Tuhan Adalah gimana caranya itu Justru Tuhan Berbicara kepada kita Jadi jangan lewatkan Pesan-pesan Tuhan Dan yang keempat Kita yakin dan percaya Bahwa Bible Atau Alkitab Itu adalah Batasan dan pager Buat setiap kehidupan kita Untuk kita bisa punya Space Lebih banyak Tetapi kita tahu bahwa Perlunya ada batasan Dan aturan Buat setiap kehidupan kita Supaya kita gak Tersesat Dan salah arah Dan salah jalan Mari kita sama-sama Tutup dalam doa Oke Tuhan terima kasih Buat hari ini Kalau kami Semuanya Tuhan belajar Gimana bahwa Pentingnya Alkitab Dalam kehidupan kita Dan justru pentingnya Ada batasan-batasan Dan boundaries Buat setiap kehidupan kita Sehingga kita pun sebagai Manusia yang diberikan Kebebasan Tuhan Diberikan space Tuhan Untuk bisa bergerak Dan explore Dan mencoba Hal yang baru Dan lain sebagainya Tetapi kami tetap ingat Ada Alkitab Sebagai boundaries kita Ada Alkitab Sebagai batasan Dan pagar kita Untuk kita bisa terus Ada di dalam jalan Tuhan Ada di dalam purpose-nya Tuhan Dan kita bersyukur Tuhan Hari ini Kalau kami generasi muda Kami sudah tahu Mengenai Alkitab Adalah jaminan Buat setiap kehidupan kita Untuk gak Semakin melenceng Gak semakin Disesatkan oleh Aturan-aturan dunia Ataupun Hal-hal duniawi Tuhan Kami bersyukur Tuhan Kalau justru lewat Bible Tuhan Mencerahkan Tuhan Manusia-manusia Ide-ide yang baru Buat setiap kehidupan kita Justru dunia yang Mengkopi Alkitab Dan kami percaya Engkau adalah Satu-satunya Tuhan Yang menciptakan dunia Dan isinya Dan menciptakan kami Manusia Tuhan Kami bersyukur Tuhan Kalau kami punya Engkau Dalam setiap kehidupan kami Tuhan Kami bersyukur Bapak Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Mari sama-sama kita katakan A-meh See you next week Bye 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 Terima kasih.